Nama apa? Ya, nama kalian. Nama dan keterangan hadir. Supaya sambil juga nanti ada projek dari yang absen. Untuk link absen sudah dibagikan di classroom ya. Oke. Iya. Aku juga di kolom hit sudah bapak klik ya. Sehingga kalian bisa langsung isi. Baik. Anak-anak hari ini bapak mau menjelaskan sedikit tentang kita mau bikin sedikit game dari scratch ya. Nah, nanti biar bisa kalian ikuti juga. Bapak Bia share dulu. Sudah saya isi ya, Pak. Ya. Oke, makasih. Oke. Sudah saya isi ya, Pak. Ya. Sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, jadi ini kita biasa ya memulai dari halaman scratch-nya ya. Nah, jangan lupa. Jadi, masuk selalu ke bagian scratch-nya. Scratch. Oke, silahkan. Yang lain-lain juga boleh. Eh, yang lain-lain. Yang anak yang lain juga boleh sign in dulu ya. Di scratch-nya. kita sign in ya. Biasa seperti ini. Sain di sebelah kanan. Lalu, diketikan username dan password-nya. Lalu, sign in. Oke. Nah, di sign in ini kita bisa lihat aplikasi-aplikasi atau project yang sudah dibuat oleh teman-teman kita di komunitas ya. Ini banyak. Ini bisa kamu cek satu-satu. Nah, ada yang menarik. Salah satunya Bapak sempat membuat ini tadi sedikit. Nah, nanti kita akan membuat ini. Namanya Maze Maze Game ya. Jadi, kita nanti membuat si kucing ini menuju ke sini. Si kucing ini menuju ke ikan yang ada di bawah. Jadi, dengan cara kita bisa menggerak-gerakannya dia ke jalan di mana Maze ini nanti bergerak menggunakan apa tombol ya. Tombol atas bawah kanan kiri. Nah, ini nanti bisa juga di combine dengan cara menambahkan beberapa hal. Misalnya nambahinnya seperti nambahin apa ada Apple di sini gitu ya atau nanti mungkin yang lain-lain gitu ya. Jadi, kita nanti mau buat. Kita cara membuatnya. Oke, nanti kita belajar ya untuk melihat, untuk membuat langkahnya. langkahnya pertama kalian cari dulu ya Maze-nya dulu. Kita buka tab baru di Google kita klikkan Maze gitu ya. Maze masih di sini ini banyak ya. kita bisa ambil image supaya gampang ya. kita ambil dari yang sudah ada gitu. Maze yang sudah dibuat oleh orang atau mungkin yang lain gitu ya. Jadi, kita buat itu dulu. kita cari itu dulu. Cari Maze-nya dulu. Jadi, kita nggak perlu membuat tetapi kita cukup mencari. Di sini banyak mau yang bentuknya kayak gimana. Nah, gitu ya. Nah, ini. Misalkan yang gampang ini. Nah, ini kan ada gambarnya ya. Kalau kita klik di sebelah kanan kan ada gambarnya nih. Nah, ini bisa kita klik kanan lalu kita open image in new tab juga boleh atau langsung di save juga boleh. Kalau dibuka di tab baru sini nih bisa juga biar kelihatan. ya ini. Gitu ya. Ini gambarnya. Oke. Nah, ini gambarnya nih meskipun kecil nanti kita bisa buat besar di scratch-nya gitu ya. Nah, jadi gambar yang ada di sini kalau kamu mau nyimpan bisa klik kanan di gambarnya langsung save image S di sini ya atau tadi di open dulu di tab yang baru. Nah, ini Bapak taruh namanya image png di save. Nah, dia akan save. Atau yang ini tadi kalau sudah di klik kanan open image in new tab nanti dia akan buka sendiri image-nya doang klik kanan tinggal kita klik kanan tinggal kita save. Jadi, langkah pertama kita cari dulu image-nya. Terserah, kalian boleh nyari yang lainnya juga boleh. Mau yang rumit juga nggak masalah. Cari-cari aja. Ini kan supaya kita mudah ya. Jadi, kita ambil yang gampang yaitu menggunakan image yang sudah ada yang sudah orang lain buat. Kalau kamu mau bikin sendiri yang gak apa-apa. Ya kan? Boleh. Oke, nah ini bisa banyak. Jadi, intinya pertama kalian simpan dulu. Ya ini ya. Message-nya ini disimpan dulu. Nah, berikutnya kita akan buat create new di scratch-nya. Kita klik create untuk baru di scratch-nya. kosongnya gini ya. Kita buat baru. Ini masih kosong. Oke, nanti si kucing ini yang nanti akan jalan ke mesh-nya. Di dalam mesh-nya itu kucing ini. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan mesh-nya di sini? Nah, kita taruh di dalam stage ya. Di backdrop stage-nya ini. Nah, caranya bisa kita klik di backdrop bagian bawah ini. Lalu ambil yang upload backdrop. Nah, kita klik yang upload backdrop. Kita ambil tadi yang image yang sudah kita download tadi. Image yang sudah kita download. Nah, kalau sudah dia akan import dan masukkan ke sini. Nah, kalau misalnya ini dia terlalu kecil ya. Ini terlalu kecil ya. Nah, ini bisa kita besarkan. gitu. Kita besarkan, kita sesuaikan dengan ini ya. Dengan yang ada di sini. Misalnya ini kalau kurang gede juga bisa. Ini lagi ini di minimize. Nah, bisa jadi buat. Oke. Nah, taruh di tengah diatur supaya nanti di tengah tidak. Oke, nah ini berarti sudah si mesh-nya itu tadi sudah masuk ke dalam layar scratch-nya sini ya. Nah, kemudian kucingnya ini mau kita taruh di bawah nih. Misalnya start-nya di bawah sini. Nah, kan terlalu besar nih si kucing ya. Si kucingnya terlalu besar nih. Scratch-nya ini terlalu besar. Nah, ini kita kecilkan. Yaitu saiznya kita ganti dengan 50 misalnya. Oh, masih kecil juga nih. Masih gedean juga. Kurang kecil. Kecilin lagi. sesuaikan dengan besar dari jalannya ya. Sampai terlalu besar. Nah, segini cukupnya. Jadi nanti cat kucingnya nanti start-nya dari sini. Start-nya dari sini. ini kan custom-nya ada dua ya. Jadi, dia itu seperti jalan custom-nya. Jadi, setiap sprite itu punya beberapa gambar yang kita taruh. Bapak, itu biar gambarnya kayak gitu gimana ya Pak? Gambarnya. Gambarnya ini. Maksudnya maze-nya. Oh, maze-nya. Tadi di sini, di bagian choose backdrop, ambil yang atas. Ya, di-upload. Lalu, upload tadi ya. Nanti di sini ambil yang sudah di-download tadi. Maze yang sudah di-download tadi. Jadi, maze-nya tadi kan dicari dulu nih. di sini, di Google. Ya. Nah, sudah dapat nanti dia masuk ke sini. Masuk ke backdrop. Nah, masuk ke sini. Jadi, backdrop-nya tadi yang kosong ada satu lagi backdrop baru yaitu yang ada gambar maze-nya. Ini yang kosong hapus aja. Lihat satu backdrop aja. Oke. Terus, ini sudah masuk ya. Si kucingnya tadi sudah masuk ke sini. Si kucingnya tadi berapa kecilnya jadi 20 supaya dia bisa masuk di dalamnya sini. Ya, kalau nggak kita kecilin juga begini. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi yaitu ikan. Ya, makanannya kucing ikan. Kalau apel suka nggak? Nggak. Kucing makanannya nanti ikan. Apa ini? Nggak lah ya. atau krep makanannya. Jangan lah. Ikan aja ya. Kita cari. Nah, ini ada ikan. Ikan kan banyak nih. Nah, kita ambil ikan satu. Ya, kegedean juga kan. Kita geser ke sini ikannya. Nah, ikannya ini bisa kita kecilkan. Tadi misalkan 20% ya. Nah, supaya dia berada pas di jalan ya. nah, piece-nya ini kalau kita banyak ya ini. Kita bisa ganti-ganti tuh. Mau kayak gimana ikannya. Oh, ikannya maunya gini. Bisa ganti aja. Mau ikannya yang kayak gini bisa boleh. Ini kan ikan film nemo semuanya. Bapak mirihnya ikannya kayak gini. tahap satu sudah ya. Tahap satu ini sudah. Maka tinggal kita naruh coding-nya supaya si kucing-nya ini bisa berjalan ke atas sini. Berarti kan kita pakai ini ya. Kita pakai coding di situ ya. Nah, yang dikasih coding berarti si kucing-nya. Oke, sudah siap ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana langkah untuk menuliskan coding-nya di si kucing-nya tadi. Jadi, coding-nya tadi kita masukkan ke kucing. Oke, coding-nya tadi kita taruh di kucing supaya kita sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? nunggu temen-nya yang lain ya. terima kasih. Nah, ada pertanyaan dari sini kira-kira. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, jadi yang pertama kita mau kasih animasi dulu nih supaya si kucingnya ini dia seperti berjalan. Nah, bagaimana cara kita nambahin animasinya? Nah, pertama kita ambil dulu yang event ya. Nah, when bendera di klik, nah ini kita ambil. Kita kasih forever supaya dia nanti terus-terusan ya bergerak terus-terusan. Bapak, itu-itu-itunya dari mana Pak gambaran? Gambar mana? Yang itu Pak yang kalian lakukan ini. Oh ya, cari dulu di ini, di Google. Di Google, kamu ketikan di situ maze ya. Maze-nya banyak nih. Tuh, cari aja yang kira-kira gampang. Mau yang ini juga boleh yang sedikit ini. Nah, ini juga boleh yang sedikit ini. Ya, tapi cari yang nggak ada tanda panahnya nih. Karena nanti kan kita ganti ya. Nanti si kucingnya nanti di dalam sini. Oh ya, yang baru datang berarti nggak tahu ininya ya. Yang baru datang ini, tadi seperti ini. Kita mau membuat ini ya. Nah, ini kita nanti mau membuat kayak gini. Nah, ini dia bisa jalan ya. Anggaplah jalan kanan-kiri gini. Kalau hitamnya dia berhenti ya. Dia mentok, nggak bisa. Pak! Ya! Pak, saya ada error, Pak. Kenapa? Saya error. Tahu saya nggak bisa saikin, Pak. Saya ada pencet loading, Pak. Loading berhasil. Di refresh saja, di refresh. Nanti siapa tahu bisa. Nanti dicoba lagi. Nah, kalau misalkan error bisa pakai yang scratch yang offline. Yang kemarin sudah dibagikan. Bisa di... Bisa di... Ini share ya. Bisa di-install harusnya ya. Oke, ya jadi yang baru datang. Kita nanti mau buat kayak gini ya. Kita nanti mau buat kayak gini. Jadi si kucingnya nanti dia kita jerakin supaya dia bisa ke bawah ambil ikan. Nah, kalau udah kena ikannya dia menang. Ya. Jadi, tinggal kita kasih skor di situ. Ya, skornya berapa. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Jadi, tadi langkah... Apa gambarnya namanya apa tadi? Kenapa? Kenapa? Nama gambarnya apa, Pak? Miss, miss. Miss, 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 Miss. Ketik aja, Miss di Google. Cari yang bagian image ya. Jangan yang all. Kalau yang all di sini, dia keluarnya kayak gini. Tapi kalau di-click image, nah dia nanti keluarnya. Ini ada banyak ya. Ada yang bagian easy. Ada yang preschool. Banyak tuh. Ada yang small. Nah, ini kalau yang small yang kecil-kecil image-nya ya. Itu. Ini bisa juga kayak gini. Ya. Kamu buat bebas. Bebas milih gitu ya, baratnya. Gimana secara bisa kayak... Eh, enggak. Kenapa? Enggak jadi. Enggak jadi. Jadi ini nanti disimpan dulu ya. Kalian simpan. Misalnya ini mau ambil yang ini. Diklik dulu. Nanti di sini di-click kanan. Di save image as. Nah, ini bisa langsung simpan. Ya. Langsung tersimpan nanti. Ditaruh di file-nya di mana. Oke. Biasanya masuk ke download. Nah, kayak gini. Jadi, kamu pilih dulu mana miss-nya yang mau dipakai. Nanti itu yang akan di... Ditaruh di scratch-nya. Gitu ya. Usahakan cari yang besar jalannya ya. Supaya bisa masuk si karakter kita nanti. Oke. Baik. Kalau sudah ini bapak ulang lagi deh. Kalau enggak, bapak ulang lagi. Kita hapus dulu ini tadi. Nah, awalnya begini ya. Nah, langkah pertamanya. Kita masukkan tadi si miss-nya tadi. Kesini ya. Nah, di sini di-click choose backdrop. Nanti di atasnya di sini di-click upload. Nah, kalau sudah di-click upload. Nah, ini kan ada tadi ya. Yang sudah disimpan ya. Miss-nya. Mau yang gampang yang ini. Atau yang lumayan... Agak... Ini juga boleh yang ini. Terserah yang mana yang mau di-uling. Misalkan yang ini yang gampang. Nah, kita klik sini. Nah, nanti dia akan import ke sini. Nah, kalau sudah, ini bisa kita atur ya. Caranya tinggal di-block saja. Terus di-gedein dikit. Nah, yang ini di-udungnya juga di-gedein. Supaya melepas di sini. Nah, agar karakternya nanti. Kalau melewat di sini, bisa melewat. Miss-nya sudah ada ya. Sudah masuk. Yang pertama dihapus saja. Terus kita tambahin sprite-nya. Sprite-nya kita pilih tadi. Kucing ya. Cat. Si cat-nya. Cat-nya mau ditaruh di sini. Nah, nanti ini dikecilin. Cat-nya. Kecilin size-nya. Jadi, misalkan 50. Kenapa? Supaya masuk ke sini. Oh, ini belum masuk ya. Kita muat ya. Kecilin lagi. Jadi 25. Oh, kecilan. Nanti 35. Supaya dia bisa masuk ke means-nya. Terus di ujung dikasih ikan. Nah, kita ambil ikan. Fish ya. Yang mana fish-nya boleh. Tadi bapak pakai ini. Nah, gitu ya. Nah, nanti si kucingnya ini kita kasih coding supaya masuk ke eh, supaya bisa ke sini. Ke ujung. Nah, kita kasih coding ya. Kucingnya nih. Pertama, kasih yang awalan dulu ya. Awalannya kita kasih when flag click. Ya, ketika beneran di-click. Seperti ini. Ya, kita kasih apa, forever ya. Kita kasih forever dulu supaya 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 nanti dia ada animasi berjalannya. Kita kasih forever dulu supaya ada animasi berjalan. Nah, kita tinggal nambahin next custom di sini. Jadi, kalau dimulai dia nah, ini terlalu cepat ya. Terlalu cepat ya geraknya. Berarti kita kasih wait. Kita kasih wait. Kita kasih wait dulu misalkan 0,2 detik. Nah, kita coba. Nah, tuh. Jadi, seperti animasi bergerak ya. Kalau dicepetin lagi misalkan 0,1 jadi jadi lama. Nah, itu ya. kalau kita play dia seperti perjalan ya. Nah, sekarang kita kasih coding supaya dia bisa bergerak ke kanan kiri atas bawah gitu ya. Kita ambil lagi when benerah klik. Nah, kita taruh dulu dia di posisi awal. Posisi awal berarti ini ya. Min 148 sama 81. Jadi, kalau nanti mulai dia akan balik ke sini. Jadi, kalau ini Bapak GZ di sini saat kita klik mulai dia akan balik ke posisi awal posisi sekarang. sama halnya dengan nanti kalau dia sudah ke ikan sini dia balik lagi ke awal. Oke, nah sekarang kita kasih blocking-nya ya. Nah, lagi kita pakai forever. Kenapa? selama game itu berjalan si coding-nya harus berjalan ya. Jadi, harus tahu apa saja. Nah, kita mulai tambah if then. Pertama, if then-nya kita kasih dua. Pertama, kalau si kucing-nya itu kita geser ke kanan menggunakan tanda panah kanan. berarti kita ambil yang di sini. Kita ambil yang di mana nih? If kontrol-nya dulu ya. Kontrol-nya dulu ke sensing. Nah, sini ada k-press ya. Nah, jadi pertama kalau kalau panah kanan di tekan ya, if k- right arrow press, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kita geser, kita gerakan si kucing-nya ke kanan. Kalau ke kanan itu berarti kita pakai change ya. Kalau ke kanan itu berarti kan pakai X ya. Change sumbu X. X-nya berarti kita ganti dengan 5. Kalau dia ke kanan, maka kita ganti X-nya dengan 5. 5. Kanan dia. Nah, kalau dia mentok kena apa kalau dia mentok kena dinding gimana? Kita berarti bisa tuh nambahin lagi di if-nya. if-nya itu kita tambahin if ketika si kucing menyentuh ya, menyentuh touching apa nih? Nah, karena digambar kita ngambilnya jangan yang ini. Karena gambar kita ambilnya yang touching color. Nah, touching color-nya yang mana? Berarti kita pilih color hitam di sini. ini bisa kita klik. Oke, jadi kalau si kucingnya kena warna hitam, maize-nya ini kan warna hitam ya, maka X-nya tadi kita mundurin 5 gitu. Jadi, supaya dia nggak bergerak. X-nya kita mundurin lagi jadi min 5. Kita tes ya. Kita tes. Ini ke kanan 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 mentok. Tuh. Mentok dia nggak bisa. Ke kiri belum ada kayak race-nya. ke kanan kanan itu. Mentok tuh dia. Tok. Berarti sekarang kita ambil lagi kayak gini lagi. Kita bikin kayak gini lagi. Jadi, ini bisa kita duplicate. Tadi ada right ini. Nah, ini ya. Kalau right arrow sudah. Berarti ke kanan. Kalau berarti dia ke kiri. Kiri berarti min 5. Sama di sini 5. Jadi, kebalikannya aja nih. Jadi, kita bikin 4 ya. 1 right arrow left arrow arrow A. ke atas. Nah, kalau atas berarti bukan X yang kita ambil tapi Y. Kita ganti dengan Y. X-nya ini nggak pakai. Kita gantinya Y. Yang kita ganti adalah Y-nya. kenapa yang diganti yang Y? Kenapa yang diganti yang Y? Karena naik turun sungguh Y. Kalau ke atas kita jadi positif. Kalau menyentuh warna hitam jadi min 5. terus ini kalau kebawah down arrow kita min 5. Lalu ini 5. Baru kita masukkan ke dalam tadi. Jadi, pertama right arrow lalu left arrow disini terus up arrow ini bawahnya lagi ada down arrow sudah masuk semua kita coba satu lagi supaya sekalian kalau dia kena kalau si kucing itu kena fish kita kasih if then lagi di bawah kita kasih sensing if touching fish maka kembali ke awal kalau left aloh apa ya bapak lab arrow itu kalau lab arrow itu berarti kekiri kan X berarti ya bapak presentingnya kok agak burung dikaitan ya pak berarti ini apa sih namanya jaringan enggak pak enggak burung itu iya sama ya kalau gini enggak di burung ya udah lumayan pak dari padanya tadi udah lumayan ya bapak stop dulu deh stop sharing bapak sharing lagi padang yang yang kucingnya itu bisa yang mana aja kan pak iya karakter kucing boleh diganti dengan karakter apa aja iya itu kan contoh aja ada ini jaringan disini jaringan nih lumayan lumayan nah tuh ini udah ya oke kita coba nih kita start nah dia jalan ya kalau ke kanan mentok ke atas kiri mentok 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 ya masing makanya pak tak di ayah yang yang paling bawah itu yang bawah nah itu itu maksudnya yang ada di dimana yang di di awal pak apa tuh yang itu loh yang go to x oh go to x nya ini iya yang di awal yang di atas ini samain jadi posisi awalnya jadi kalau dia udah kena si siapa namanya fish tadi lalu kita kasih kembali dia jadi balik kesini nah ini bisa kita tambahin variable setelah itu bisa kita tambahin variable variable nya namanya score gitu ya atau fish lah yang banyak banyaknya ikan ya kan fish nya berapa nih kalau dia sudah menyentuh itu langsung kita ganti change fish by satu jadi kalau misalkan sudah sudah apa ini fish nya ini berarti variable ya bukan bukan ikan yang bawah ini 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 variable fish jadi kalau dia kena sini langsung fish nya jadi satu saya itu ya Pak kalau misalnya itu saya bisa nembus kenapa saya bisa nembus nembus nah kalau nembus itu ditambahin ini if touching color tadi ya jadi setiap kali ini tadi kan dua-dua ya Bapak tadi bikinnya kan dua-dua kan ini ya Pak saya juga pakai gitu Pak iya nah colornya itu saya sudah pakai itu tapi tetap aja nah colornya pilih yang ini ya pilih yang bawah sini untuk touching colornya pilih yang bawah ini lalu kamu sorot ke warna yang ada di sini kenapa warnanya harus diambil dari warna yang ada di gambar kalau gak diambil dari yang di gambar dia tidak merasa ini warna hitam ya kenapa karena ininya beda hitam itu ada banyak macamnya ya hitam itu ada banyak macamnya nah sekarang kita coba nih tuh mentok tuh kan dia gak bisa karena ke atas dia gak bisa ke bawah gak bisa dia karena karena mentok kena ini kena apa image-nya nah kalau masuk nah visi satu nambah ya Pak bisa itu ya oke saya masih aja Pak nah ini nembus kayak gini kenapa bisa nembus begini karena si mage-nya ini tidak tidak selalu dia warna biru gitu eh warna hitam di dalam saya tiba-tiba saya pencetnya kanan dia malah kiri Pak ini ini otomatis di cek lagi ini ya jadi otomatis jadi kayak di aksesnya kan mau kebawah dia malah kebawah lagi iya jadi nanti gini dilihat nih X-nya tadi ya 22 tadi ya lihat nih kalau right arrow maka X-nya positif tapi kalau touching color maka X-nya negatif gitu ya jangan salah nih jangan 55 juga kalau 55 juga nanti nembus bisa jadi nembus gitu ya jadi ini harus kebalikannya yang left arrow juga sama berarti dia min 5 karena mundur kan kata duit iya burung lagi yaudah yaudah bisa lagi ya jangan lupa untuk di save ya ini kalau kita mulai dia jangan lupa kasih kembali ke 0 ya skornya ya nah kayak gini ini misalnya kok ketupan mau digeser boleh bisa digeser di bagian yang stay sini backdropnya bisa digeser nah tapi kalau kalau mau geser kalau mau geser nanti harus merubah lagi codingnya ya nanti mau digeser kesini oke berarti nanti si bisnya ini kita geser disini kita geser disini bersih kucing juga disini nah kita ganti tadi codenya dengan mengganti dengan sesuai dengan yang sekarang 103 83 ini 81 timbawnya 1003 min 1 oke ini berarti dia bisa disini bisa tapi gak bisa nembus ini dia mentok dia gak bisa lewat hitam ini kempang nih karena meshnya yang simple bisa buat yang bagus nanti dicoba lagi siapa tau juga ini warnanya gak hitam jadi pas saya turun dia gerak sendiri gitu iya nanti dicek urutannya jadi gak boleh jadi urutannya harus selangseling iya right row touching color kalau kalau buat setting variables gimana variablenya diklik dulu sini yang make variable biar nambah di bawahnya tambahin change change nah variablenya namanya apa misalkan fish tadi ikan ini bisa jadi ganti ini rename variable nanti dia ikan jadi ikan variable nantinya change ikan by 1 nanti dia akan terus nambah jangan lupa diatasnya diganti kalau go to x sesuai tempat ikannya apa balik ke tempat semula tempat semula tempat semula kucing jadi kalau dia udah makan ikan langsung dia balik ke awal set awal oke pak makasih itu ya udah di share bisa di share udah ada orang oh gimana gimana aku kan habis kira itu bawanya change x terus yang habis touching kalanya juga change x kan pak nanti bentar dilihat dulu ya intinya tadi kalau yang right around dia x ya kenapa kanan kanan kiri itu x kanan kiri x cuman kalau kanan positif kalau yang kiri itu negatif sama right around touching color jadi pasangannya gitu right around plus 5 touching color min 5 right around min 5 touching color plus 5 gitu jadi kayak dia itu yang harusnya ke kiri kan maka ditahan sama touching color ini makanya jadi tidak nembus kalau ini touching color dibuat misalnya bapak gandhi tetap jadi 5 kalau dia ke kanan nembus 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 ada gimana nih linknya bapak share ya bapak ya saya kayak gini kok bapak bapak iya itu berarti ada yang salah coba di-share dulu di-share di klik share nih bagian ini ganti dulu namanya Pak berarti ini nanti yang di atasnya share fish variabelnya jadi kosong ya Pak iya balikin jadi kosong dulu kan kalau awal kalau kembali ke awal atau di start ulang dia jadi jadi nol ya kalau udah di-share linknya di copy di celan cat coba biar bisa diri biar bisa dicoba di sini Oke kita coba lihat nah ini ya ini masalahnya dimana kanan kanan bisa ya kekiri-kiri nggak bisa ya kiri dia nanti naik lagi dinaik ya kita lihat nih kita inside si insidenya nah ini kayaknya gara-gara ada ini bisa jadi karena ada ada watermark disini tapi kita cek dulu catnya ini tadi red row x-nya lima touching color nya sudah diganti warna hitam ya disini ini ternyata banyak-banyak yang bukan warna hitam oke maka nih kanan min lima atas atas 6 min 6 atas bawah atas ya ya oh iya belum di presenting nah ini ya tadi di cek ininya pertama touching color nya fit color nya di klik lalu pilih yang di di bagian mesinnya ya hitamnya ini nah jadi supaya di warna hitam kanan touching atas touching kiri kiri kacing bau bawah touching oke ini sama ini ya bawahnya ring bapak tuh burung pak burung ya koneksi disini koneksi lebih bingung itu pak kalau misalnya saya pencet dan coba di scratch juga kalau misalnya saya ini ganti ring aja coba ya ring light tiba-tiba yang nyala itu buruk pak jadi banyak itu buruk iya dan mengkoneksi disini yang bisa dikoneksiin juga pilih oke kita coba nih ya ini sudah disimpan dicoba kanan mentok kiri nah ke kirinya ini dia ternyata enggak warna hitam ya tadi ya enggak warna hitam nih jadi masalahnya bukan di codingnya tetapi di eh ininya apa gambar 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 mage nya nah mage nya diganti aja gambar mage nya gambar mage nya diganti ya oke ini diganti misalnya nih pakai pakai gambar yang ada disini misalkan saya nemu tapi bawahnya ada tulisannya gitu iya cara yang bersih nih ini bersih nih nah ini bersih jadi nah ini kan lebih bersih tuh lebih bersih ya enggak ada enggak ada ininya nanti tinggal di geser posisinya kesini terus ini kesini ya ini ikannya jangan gedean masa kucing sama ikan kucing sama ikan gedean ikan ya nah coba oke berarti ini tiketnya ini ini harus ganti ya coba bapak coba bingnya warnanya ganti dengan emor coba iya cari yang enggak ada aja cingkau 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 walaupun kemudian nalisa lupa lupa belum diganti posisinya tadi posisinya harus di minus 67 142 minus 67 nah ini coba tuh dia enggak ke kiri kanan dia mentok masih ada yang masih ada yang ini masih ada yang lebam oh dia lari itu karena menekan tombolnya dua tombol oke sementara ini coba ya ada yang sudah jadi lagi selain ini saya pas sudah ya ya coba di share screen coba oke abis ini bapak izin ya yang sudah nambah tadi programnya projectnya ditaruh di biasa ya bitly ya di padlet ya ini ya pak oke bisa enggak hidup jalan enggak nanti cari 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 mesinnya yang ini yang bersih mesinnya cari yang bersih oke coba enzo di di klik link link sharenya di klik di share di mana chat ya apa diganti dulu boleh boleh kenapa baru ya udah jadi lagi boleh di kirim linknya di kolom chat bapak yang habis with touching color black gitu pak apa pak shift touching color black itu set eh change change apa kamu sesuaikan sama yang key yang di atasnya kalau yang right arrow sama left arrow itu x ya kalau up arrow sama down arrow itu berarti y oke enzo sudah linknya mana siar pak kevin udah jadi kevin ini kalau misalnya kayak left kok ini malah kayak nembus satu dinding ya saya share screen deh iya coba oh ntar eh tep ini oh gini ya oke itu colornya udah bener ya coba di share deh di share soalnya ini apa kamu if then saya awalnya pak gak nembus dinding pak terus sekarang saya sudah atur pak sudah atur cuman nembus dinding pak jadi atur cuman sekali doang pak jadi sekali misalnya kena dinding kalau misalnya saya ke bawah bisa bawahnya gak bisa ya ya pak pas saya ke bawah nembus oh nembus ya kalau ke atas bisa pak masalahnya di bawah berarti ini dicek ini tadi mana Kevin ini ini abis ini bapak izin ya misalnya oke ini tadi ini kalau yang bapak saya nanti begini ini kalau yang Kevin ini salahnya disini ini if nya ada yang di dalam ini if if nya ini touching oke yang ini dia harusnya ada di bawah nya nah kalau kanan kalau kanan berarti disini left right left ya terus down nah ini oh 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 iya jadi down nanti disini up pak ini boleh di upload di itu juga kan pak di 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 iya nah sekarang ini sudah bisa tapi yang kanannya masih enggak ini kanannya bisa nembus berarti dia kirinya bisa nembus berarti yang bagian left kalau misalnya itu kalau misalnya saya tembok atas ke atas di dalam sendiri iya jadi kepolanya kena tembok atas di dalam sendiri kalau misalnya di bawah di bawah di dalam sendiri ini tinggal ini aja gambar ini harus ngepas hitam warnanya harus pas hitam kalau enggak hitam dia enggak coba lagi oke masih ya masih coba ke kiri 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 ini yang kontor ini yang tak singkiri ini yang tak singkirir tak singkirir coba saya sudah nambah ya pak di mana super glad tinggal yang kiri aja nanti coba dilihat lagi ya yang live around oke sementara ini dulu ya nak kita lanjutkan lagi minggu depan ya nanti minggu depan oh iya ini bapak kasih ini dulu ya spoiler minggu depan kita mau belajar apa minggu depan nanti kita mau hilang deh bapak tadi sempat hilang ya oke jadi nanti minggu depan nah minggu depan halo denger ya nak suara bapak dengeran gak denger ya iya pak denger jadi nanti minggu depan kita kayak gini kita buat apa namanya mobil ya yang berjalan nanti di ini ya ya kayak inilah balapan balapan nah kalau dia melewati garis ini nah kalau ini dia balik lagi ke awal kalau melalui garis putih dia catat poin oke ya nanti minggu depan kita kita coba baik terima kasih kita akhirin dengan sama-sama baca Alhamdulillah 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 baik ya bapak komit ya Assalamualaikum Wassalamualaikum terima kasih Pak terima kasih